Halo warga Gital, terima kasih sudah bertamu di channel ini Nah kali ini saya akan membantu kalian bagaimana agar gerakan mouse itu sesuai dengan gerakan tangan kita Agar mouse atau kursornya itu tidak delay atau nge-lag atau macet-macet dan lain sebagainya Nah terus caranya gimana kak agar tidak seperti itu Nah langsung saja ke caranya Pertama silakan kalian klik kanan pada desktop kemudian kalian pilih personalize Nah pada personalize ini silakan kalian menu juga bluetooth and devices Nah kemudian kalian scroll ke bawah Nah pada menu touchpad silakan kalian klik Nah kemudian silakan kalian ubah menjadi 10 Setelah itu silakan kalian back Kemudian kalian scroll ke bawah lagi Nah pada mouse ini silakan kalian klik Setelah itu silakan kalian mouse pointer speednya Nah kalian bisa ubah menjadi sekitar 15an Nah jika sudah ubah menjadi 15 Silakan kalian scroll ke bawah Nah pada bagian ini mouse setting Nah kalian klik saja ini Setelah itu silakan kalian ubah speednya menjadi fast Nah kemudian pada bagian pointer option Nah pastikan disini posisinya di tengah-tengah ya Nah pastikan disini posisinya di tengah-tengah Jangan sampai terlalu ke sini Terlalu ke kanan Jadi posisikan di tengah-tengah Nah kemudian kalian pilih apply Dan oke Setelah itu silakan kalian close saja Nah bagi pengguna mouse gaming Silakan kalian buka aplikasi mouse gamingnya Misalkan disini saya menggunakan rexus Nah kalian buka saja Jika muncul presiden kalian klik yes Jadi kalian buka aplikasi mouse gamingnya Nah terus pada bagian ini DPI Kalian klik saja ini Nah silakan kalian sesuaikan settingannya dengan milik saya Nah pada pointer precision Disini saya mengambil 5 Pada well speed Disini saya mengambil 2 Terus pada fire speed Disini saya mengambil 50ms Kemudian pada DPI nya Saya mengambil 4800 Terus pada USB report nya Disini saya mengambil 1000hz Jadi kalian sesuaikan saja dengan milik saya Nah jika sudah silakan kalian centang Setelah itu kalian close saja aplikasinya Nah silakan kalian rasakan perbedaannya Semoga laptop kalian atau mouse kalian bisa normal kembali Nah seperti itu saja Nah jika kalian terbantu dengan video ini Mau klik tombol like dan subscribe Karena dengan like dan subscribe Maka channel ini akan semakin berkembang Dan kalian akan terus terbantu dan teribur dengan video-video selanjutnya Nah jika kalian itu masih mengalami kendala-kendala Silakan kalian tinggalkan komentar di video ini Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih